Sementara itu pelayanan publik tak boleh berhenti di tengah pandemi COVID-19. Karena itu lembaga atau instansi yang langsung bersinggungan memberikan pelayanan kepada masyarakat diingatkan selalu memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menjadi pembicara webinar pelayanan publik dalam tatanan normal baru yang dilaksanakan balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan, hasil perikanan BKIPM Denpasar berharap instansi tersebut bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Jika lembaga pelayanan publik bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ini akan diteladani oleh masyarakat agar mereka disiplin. Secara khusus Dewa Made Indra mengapresiasi jajaran BKIPM karena tak pernah menghentikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Mengingat lembaga ini memiliki tugas yang sangat strategis terkait ekspor hasil perikanan Bali. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Provinsi Bali ini menilai, jika layanan di BKIPM sampai terganggu, ekonomi juga akan terpengaruh. Dewa Indra mewanti-wanti agar sejumlah kebiasaan baru diterapkan dalam pemberian pelayanan publik dalam tatanan kehidupan era baru. Kebiasaan baru yang wajib dilaksanakan yaitu penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir hingga aturan jaga jarak atau physical distancing. Dengan memperlakukan protokol kesehatan yang ketat, lembaga terkait tak hanya melindungi seluruh petugas dari paparan COVID-19, tapi birokrat asal buleleng ini kembali mengingatkan agar masyarakat tak menyalahartikan makna new normal. Menurutnya di era new normal bukan berarti aktivitas bisa bebas dilakukan seperti pada era normal sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Pada era new normal, masyarakat tetap produktif dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Dewa Indra berharap penerapan protokol kesehatan akan menjadi kebiasaan yang terus dapat dipertahankan. Sementara itu, Kepala BKIPM Denpasar Insinyur Anwar MSI memaparkan, lembaga yang dipimpinnya merupakan salah satu unit pelaksana teknis UPT Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi karantina ikan di bandara dan pelabuhan. Menurutnya, Bali memiliki potensi ekspor produk perikanan yang cukup besar yaitu 64% dari ekspor kargo di bandara. Di masa pandemi, pihaknya tetap memberi pelayanan agar proses ekspor tidak terganggu. Tak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak bisa melayani. Prinsipnya, pergerakan ekspor harus tetap jalan. Namun di tengah pandemi, pihaknya menerapkan standar protokol kesehatan yang ditetapkan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Selain Sekda Provinsi Bali, webinar juga menghadirkan Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Denpasar, Dr. H. Luki Cahyono M. Kes, dan Kepala Seksi Wasdalin BKIPM Denpasar, Yuni Irawati sebagai pembicara. Keduanya banyak mengurai tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk menjamin keamanan dalam pelayanan publik. Rindra Devita, Bali Post melaporkan.